Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya suhaimibro channel Oke kawan-kawan ya saya mengasih tips sedikit ya buat motor Matic Honda dari bit pertama atau bitcarbo pario 110 dan seterusnya sampai pario 125 LED ya jadi saya kasih sedikit-sedikit ya buat kawan-kawan yang mau membongkar stang sehar atau lahak rekas nah disini kawan-kawan perhatikan dulu ya setelah dibuka ban setelah dibuka baut-baut ini nih baut 10 ya jadi kawan-kawan harus perhatiin dulu misalkan ini udah-udah terbuka yang rengkes bagian kiri ya dari sebelah saya nah terus ketinggalan nih stang sehar nya apa terkasnya di bagian sini bagian CPT nah itu kawan-kawan nggak usah khawatir ya nggak usah diketok-ketok dari sini nih dari dari as puli ini eh dari as apa nih rumah lolar nggak usah ya karena bahaya dan itu pun rawan pecah untuk pengalaman aja ya di sini yang rawan pecah nih kalau kita ketok paksa di sini nah jadi mana tipnya ini sama-sama aja ya buat kawan-kawan yang baru pemula yang mau belajar buka-buka tur mesin ini mau belah mesin ini ya ini vario LED ya vario 125 LED setelah buka ini udah terbuka sesebelah nah kawan-kawan ini langsung jangan ketok ya ini kita bawa ke bubut atau tukang las ya kita minta panasin di bagian sisi kirinya rumah kelakar ini nanti dia akan copot sendirinya setelah copot kita kita ganti setang sehar dulu karena sehar kita pasangnya kita panasin lagi bagian disininya ya ini cuma tip aja ya ya mungkin kawan-kawan ada yang lebih jago dari saya atau lebih dari pengalaman dari saya silakan mau bagaimana caranya penting tujuan sama ya cuma ini karena berbagi aja ya terserah yang penting hasilnya Insya Allah aman ya Oke mungkin segitu aja tips dari saya nggak usah panjang lebar ya berlaku untuk motor bit juga ya kawan-kawan nah kebetulan di sini bit saya juga ada bitur mesin juga nah ini ini kita langsung ini aja ya Nah ini saya kemana saya bawa-bawa nih blok rengkesnya saya bawa-bawa kenapa saya takut kejadian seperti dulu ini pengalaman saya saya ketok-ketok akhirnya retak di bagian sisinya nah ini seperti inilah kondisinya nah teman-teman ya ini saya bawa sebandel ini sengaja saya bawa kenapa karena saya ingin tujuannya motor ini setelah ganti sehar itu setang sehar itu halus kembali ya nggak ada masalah ini motor ini nge-gym awalnya nih ini bit-bit karbu nah ini nge-gym tuh ngebergerak ya ini dia nggak bisa bergerak makanya memang gomor ganti setang sehar setang seharnya pun udah mulai kena waktu sebelum saya bongkar Oke mungkin tipnya segitu aja kawan-kawan ya semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya membongkar karena saya dapat duit bahasa mengerjakan ini hai 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 gila hitapi kulit saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat nyonya 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 selamat menikmati